di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan semua ada telur satu biji cabe satu biji aja ya masalahnya anak-anak saya masih kurang tahan sama petas jadi saya kasih satu sama kunyit ada setengah ruas ya ini segini ada pencur nih sama segini juga ada kaldu bubuk garam kira-kira setengah sendok teh aja ya kaldu bubuknya agak banyak yang dikit lah dari garam ini ada bawang putih dua siung yang sudah saya sepotong juga ada bawang merah juga satu siung setengah yang sudah sepotong juga ini ada merica sedikit ya secukupnya jangan lupa ada ini tepung roti ya buat campurannya nanti biar terbuk kira-kira 4 atau 5 menek makan lah nih bahan dasar utamanya ini tempek yang sudah saya hancurkan tadi ya dan yang terakhir ini ada tepung terigu ya tepung terigu boleh aku main apa aja buat pengikat aja ini ya oke terima kasih selamat menikmati ya Bunda Oke Bunda ini sebelumnya minyaknya sudah saya panaskan ya jadi kita nggak nggak tunggu lama nanti tinggal goreng aja sebelum itu kita siapkan dulu bahan-bahannya ini ya kita ulit dulu tadi sudah saya siapkan selamat menikmati ya oke Bunda ini sepertinya sudah mulai lalu ya bumbunya bisa kita buat adonannya sekarang ya sepertinya langsung aja ya kita kita campur pembunuhnya ya pedes betul bisa ditambah lagi ya cabenya ya sesuai selesa makin pedes makin enak ya Bunda oke pedesnya sudah mulai rata kita bisa masukkan kaldu bubuknya ya oke kita tambahkan telur ya bisa kita tambahkan tepung terigu nya ya Bunda tepung terigu nya kira-kira secukupnya aja ya ini kira-kira seperti ini bisa kita goreng sekarang ya 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 selamat menikmati oke bunda sepertinya ini sudah ada yang tentu ya bisa kita angkat dulu selamat menikmati oke bunda sekarang kita bisa masukkan adunan yang terakhir ya ini hadiah bunda hasil akhirnya selamat mencoba ya terima kasih selamat menikmati terima kasih